Inilah Daihatsu Teros dengan bermesin 1500cc dual VVTi Dengan dashboard yang cukup keren Dan ruang yang cukup lapang Dengan spesifikasi mesin menggunakan mesin 1500 4 silinder Diameter langkah 72 Tenaga maksimum 404 Torsi maksimum 13,9 Tanki bensin maksimum 45 liter Panjang lebar tinggi 4,4 Dikali 1,6 Dikali 1,7 Berat kosongnya 12,45 kg Jadi lumayan bertenaga ya Harganya paling murah Darius Man X Manual Harganya 203 juta Yang paling mahal 255 Yang R Auto Deluxe Interornya yang tipe X tadi Kayak seperti ini Kemudian yang tipe R Sama kayak tipe X Cuma ketambahan spesifikasi seperti ini Terus yang tipe R Custom sama Dengan tipe R Cuma ketambahan lagi Kelengkapan seperti ini Jadi cukup lumayan lengkap ya Apa yang kita dapat Nah ini warnanya tersedia Yang paling laku ya Ice White dan Plastic Silver Metallic ya Yang selanjutnya Brose Metallic dan Black ini Yang pilihan kedua Terus yang pilihan ketiga Bisa Scarlet Red Metallic Ataupun Purple Metallic Nah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Terus tipe X manual transmitter Yang harganya sekitar 203 juta ya Ini memang Yang manual transmitter tipe X ini Seperti ini modelnya ya Ini tak ada talang airnya Ada tiga buah Depan, tengah, dan belakang Jadi menyatu ya Beda kadangkan belakangnya gak ada Ini menyatu tadi semua Jadi air gun Memang yang tipe X ini minim Minim apa namanya Krum-kruman Jadi cukup warna dasar Hitam dan putih Kalau yang warna putih Ini pelaknya juga masih Pakai satu warna Warna hitam yang tipe X Kalau yang tipe R Sudah dual tone Hitam dan silver ya Dari belakang nampak seperti ini Depan belakang sudah menggunakan Lampu LED ya Jadi terang Dan nampak elegan Ini cukup Ground clearnya juga Cukup tinggi Jadi cocok sekali Untuk medan-medan yang terjal Medan-medan yang rusak Dan juga Muat Dengan muatan yang penuh Dan berat ya Sangat bisa diandalkan Kendaraan ini Nampak depan seperti ini ya Sangat-sangat Amato dan elegan banget Ini Sangat berguna sekali Baik saat kita kerja Ataupun saat Berkeluarga Seperti itulah Nampak belakang seperti ini ya Tidak ada kamera Mundurnya juga Dari samping juga Nampak gini Nampak elegan Nampak panjang Dari depan ke belakang Sungguh nampak Laki-laki banget Ini Sekarang secara gembar Dari Toyota Rush ya Jadi kalau Ada dana lebih Anda bisa beli Toyota Rush Tapi kalau Agak terpatas Dan beli aja Daihatsu Terios Karena satu pabrik Spesifikasi Dan bentuknya Hampir sama Jadi si gembar ya Cuma ada beberapa Beda fitur Fasilitas Dan mungkin Keterkenalan Dan sebagainya Ya ini Bagian Interiornya Seperti ini ya Nampak elegan Sangat macu Elegan Seperti inilah Bangku 1 Bangku Baris 1 Baris 2 Dan baris 3 Ini yang manual Transmitter Banyak Soket untuk Ngecas HP kita Di bangku 1 2 Dan 3 Jadi Kita tidak Bingung lagi Saat kehabisan Listrik Di HP kita ya Seperti itulah Yang ini Bagian Bawahnya Seperti ini Nampak kokoh Kuat Bersih Seperti ini Jadi Kemungkinan Untuk nabrak Tanah Agak sulit Karena ground clear Agak tinggi Ya ini Saat ini Kita Tampak Seperti ini Seperti ini Ring nya Pakai ring 16 Ini Ini Profil Ring 16 Ini Ini Profil Ring 16 Ini Ini Saya Tingginya 176 175 Yang Masih Lumayan Sih Kalau yang Bagian Depan Contek Sini Seperti Ini Standar Ini Ada LCT Ini LCT LCT Enak Memang Jaraknya Sini Memang Agak Jauh Sedikit Sebenarnya Kalau Ini Dari depan Gini Dari Pandangan Kita Ini Memang Cup Agak Tinggi Cuma Itu Sama Agak Rendah Sedikit Mungkin Enak Mungkin Sama Bagi Pengendara Yang Tingginya Tidak Setinggi Saya Saya 176 Mungkin Bisa Lebih Luasa Menurut Sini Ini 1500 Sisi Sedangkan Kalau Memang Dari Samping Lihat Ya Memang Bagus Dari Samping Nah Memang Seperti Laki Laki Bagus Tapi Kalau Untuk Mengan Terjala Enak Ya Train Nya Pake R6 Bersa 1500 Ini Ternyata Nah Dengan Seperti Ini Ini Memang Agak Nge-press Bisa Dilihat Kepala Saya Ini Mantap Banget Ini Sisa Satu Jari Sisa Segini Ini Bisa Dilihat Ini Saya 176 Memang Kalau Di Tengah Itu Memang Agak Sempit Ya Memang Mobil Ini Jujur Kalau Dari Luar Memang Agak Besar Tapi Kalau Pas Masuk Utamanya Yang Ruang Tengah Itu Sempit Banget Beda Dengan Itu Ya Pak Ini Expander Itu Agak Lapang Karena Ini Memang Ground Clear Sudah Lumayan Tinggi Terus Juga Ininya Ini Ini Sama Jadi Otomatis Ruang Antara Ini Sampai Kebel Sini Sepit Nah Sepit Ini Kalau Expander Agak Luas Ya Ini Sepit Ya Ini Ruang Ini Sepit Ini Sepit Sepit Nah Dalamannya Kayak Gini Ya Kalau Kita Tidak Dari Ruang Kedua Kayak Gini Yang Ruang Dua Memang Bangkunya Seperti Ini Satu Dua Ya Dua Satu Dua Kayak Gini Sedeng Sedeng Tidak 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 Lalu Seperti Ini Tapi Tunggu Nah Kita Ke Bangku Yang Ketiga Coba Sempit Apa Tidak Bangku Ketiga Ya Ini Nah Jadi Sempit Banget Ini Lihat Kaki Saya Ini Betul Betul Natap Saya Tingginya 176 Dan Di Atap Ya Sudah Natap Banget Sangat Sangat Kurang Lebar Memang Jati Ininya Sempit Ininya Kalau lebar Cocok Hanya Untuk Anak 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 Seperti Nah Ini Ini Kalau Lihat Dari Sini Kayak Gini Ya Ini Bang Sedangkan Spacenya Lumayan Yang Belakang Masih Masih Seginian Ya Masih Lumayan Nah Kalau Untuk Itu Keluarnya Pun Gitu Udah Emang Ini Agak Tinggi Ya Karena Agarnya Memang Tidak Besar Jadi Kalau Keluar Masih Anak Anak Agak Agak Repot Jadi Karena Tinggi Jadi Ini Kalau Bisa Ada Footstep Ya Kayaknya Wajib Harus Pake Footstep Kalau Ini Kalau Tinggi Apalagi Buku Pake Roll Cak Kasih Kalau Buku Belakannya Bagus Belakang Depan Samping Bagus Cuma Dari Sisi Kolumenya Memang Yang Bagus Baris Dua Tuga Mereka Kurang Kurang Lebih 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 Ini Mesin Teno Seperti Ini Menangkan Mesin 1500 CC Ini Isinya Manual Seperti Ini Sangat Kokoh Tangat Pertengaga Tentunya Iri Bahan Bakar Dan Bisa Diandalkan Di segala Median Otomal On Fru Karena Mesinnya Handel Bisa Apa Namanya Frontier Tinggi Terima Ini Mesin Sepertinya Sama Ya Dual VVTi Ya Ini Suga Airnya Sudah ABS Ini Ada ABS Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton